Halo, ketemu lagi hari ini tanggal 27 September 2019, hari Jumat. Kita awali hari ini dengan oracle dari Twin Flame. All those deep feelings for you feel, for me, I feel them too. I love you deeply. It's that love that gives me the strength to help you face your deepest fears and wounds. Ini ketika kita sudah bersama dengan Twin Flame kita, kita sebenarnya diberi hadiah untuk punya teman berbagi dalam hal perasaan. Tetapi berbagi perasaan yang mendalam itu tidak mudah. Dan itulah sebabnya ketika kita bisa sampai pada titik kita berbagi perasaan, itu adalah peristiwa yang sangat mendalam. Dan untuk bisa sampai ke situasi seperti itu, perjalanannya jelas tidak mudah. Tidak hanya membutuhkan sekali ketemu, kemudian tertarik dan bahagia. Nah, untuk bisa sampai ke arah bahagia itu tadi, itu tidak satu kata ke kata lain. Tapi mungkin berkali-kali harus menemukan situasi di mana kemudian kita baru menyadari, oh ternyata dia tidak sepenuhnya seperti yang saya pikirkan. Sudah diikuti seperti itu. Oh ternyata dia juga manusia yang bisa berubah. Oh ternyata perilaku saya kepada dia itu sedikit mengubah perasaan dasarnya sehingga sekarang menjadi kurang respect kepada saya atau menjadi lebih respect kepada saya. Nah, perjalanan itu kita dapati dalam keseharian dan itu butuh waktu yang panjang. Jadi, buat teman-teman kalau memang belum sampai pada situasi di mana yang menjadi twin flame kita belum bisa merasakan apa yang kita rasakan paling dalam, barangkali memang masih butuh waktu yang panjang atau memang bukan dia yang mampu melihat dirimu dengan mata hati. Ya, barangkali itu yang kita bisa lihat hari ini karena pada dasarnya pesan ini menunjukkan kalau memang dirimu bersama twin flame, maka dia akan mampu merasakan kepedihanmu yang paling dalam. Ya, kita lihat yang hari ini. Action. Kita lakukan sesuatu terhadap apa yang kita hadapi. Tiga kart. Cambuk. Musang. Dan clover. Atau kita menjadi lebih bijaksana. Ya, kita menjadi lebih bijaksana. Karena kita pernah merasakan sakitnya digigit ya, digigit, diambil sesuatu dari kita. Kita pernah juga merasakan, ya, dicambuk. Sehingga kita kemudian berusaha untuk memahami sesuatu lebih dalam. Tetapi kita ambil kartu hari ini, yang terpenting adalah pada saatnya kita akan menjadi bijaksana. Dan saya melihat barangkali dari kartu pertama tadi dengan kartu tengahnya di sini adalah cambuk. Berarti mungkin sama tadi, kita belum sampai pada situasi kita mampu memahami pasangan kita atau pasangan kita mampu memahami kita. Dan ini adalah situasi yang menyakitkan. Sorry. Oke, maaf. Dari sini yang kita lihat, ya, sama. Ini juga cambuk. Ini juga cambuk. Awakening. Sesuatu membuat kita terhenyak, sedih. Tetapi kemudian kita jadi lebih paham. Kita masuk ke situasi di mana kita punya pengertian yang berbeda dibandingkan kemarin. Dan kalau kemarin kita merasakannya dangkal, sekarang very deep emotion. Sepertinya itu yang muncul dari beberapa kartu hari ini. Kita lihat dari Romance Angel-nya. Jadi, kalau memang hari ini sepertinya tidak terlalu bagus situasinya. Sesuatu membuat kita salah paham. Sesuatu membuat kita merasa disakiti. Ya, dibohongi. Dia bicara tidak sesuai dengan apa adanya. Ya, kasih maaf. Ya, beri maaf. Beri kesempatan untuk hubungan ini menjadi lebih baik. Karena itu adalah jalan satu-satunya menuju kita mampu memahami perasaan yang terdalam. Dari kesalahan-kesalahan setiap hari. Bulan berada di Virgo. Ini adalah energi healing. Dan ini barangkali yang kita bisa rasakan. Karena mungkin kemarin-kemarin kita merasakan bahwa emosi yang terlalu antusias, ada konflik di situ, dan kita seperti tidak mau ngalah kemarin, itu baru terasa sekarang. Ya, baru kita merasa bahwa kalau kita bicara ngotot seperti itu, sebenarnya tidak membantu kita ke arah masa depan yang lebih baik. Kalau kita bicara ngotot seperti kemarin, sekarang kita baru rasakan bahwa itu tidak seharusnya kita lakukan. Karena itu akan menambah catatan buruk untuk ke depan. Ya, bisa mengurangi, katakanlah jatah kita cintanya yang tiga kantong. Gara-gara kemarin saya ngomong keras, itu satu kantong sudah pecah gitu ya. Sehingga sisanya masih tinggal dua. Ini satu kiasan, tapi maksudnya adalah kadang-kadang cinta orang bisa terkikis, cinta kita bisa terkikis perlahan-lahan tanpa kita sadari hanya karena kita tidak mau memaafkan, hanya karena kita terlalu ngotot untuk memastikan kita benar. Ya, barangkali orang mengatakan, iya kamu benar, iya iya sayang gitu ya. Tetapi besoknya apa? Dia sudah kehilangan kepercayaan kalau dia bisa menerima, kalau kita bisa menerima dia apa adanya. Itu ya yang saya lihat untuk hari ini. Kita lihat ya, disini apakah ada informasi yang bisa ditambahkan. Ya, bulan bersama Juno menghadap pada Lilith. Ya, jadi memang kadang-kadang kita merasa boleh-boleh aja, sah-sah aja, bicara keras dengan kekasih atau pasangan atau dengan orang yang mencintai kita. Tanpa sebenarnya kita pernah minta, karena memang sudah diatur demikian, misalnya kepada anak kita. Lebih mudah kita menyakiti anak kita karena seolah-olah kita punya hak. Padahal sebenarnya ketika kita sedang melakukan hal tersebut, kita sedang memecahkan satu kantong dari lima kantong yang ada, hilang satu sudah kantongnya. Cintanya dia bisa berhilang, bisa hilang, bisa terkikis karena perilaku kita, ya, take it for granted ke orang-orang yang sebenarnya memberikan cinta kepada kita tanpa syarat. Ini warning aja ya, teman-teman, dalam arti kalau kita memang menemui situasi tersebut, ya, dahulukan rasa cinta dan beri pemaapan. Jangan beresiko, meresikokan diri kita mengambil kesempatan untuk dia mencintai kita sepenuh hati. Jangan beri alasan kepada dia untuk tidak lagi mencintai kita. Ya, hari ini situasinya adalah Nine of Swords terbalik. Kita lihat apa? Ya, pikiran yang self-destructed, getting to the root of worry, shadow work. Jadi kalau saya lihat itu tadi, kadang-kadang karena kita overthinking, ya, kita bicara dengan orang yang kita cintai karena, ya, karena mau nggak mau dia besok juga pulangnya ke sini, kan. Terus kita ngomong kasar, nggak apa-apa, gitu, rasanya jadinya. Nah, jangan seperti itu, ya. Itu jangan berarti kan sarannya. Tetapi kondisi itu mungkin terjadi. Hal ini karena kita merasa sakit hati, ya. Sakit hati seolah-olah kita punya pembenaran bicara yang kasar, tidak bicara secara baik-baik, gitu ya. Ya, kayak lepas begitu aja, dibiarkan meledak. Nah, ini sarannya, stay cool, ibu, gitu ya. Queen of Pentacles. Stay cool, bapak. Ya, pakai emosimu, lihat bahwa dia adalah orang yang sangat berharga. Tidak pernah kepikiran bahwa kamu ingin kehilangan dia. So, jangan lakukan sesuatu yang bisa mengarahkan engkau menjadi kehilangan dia, ya. Sadarkan diri, kontrol emosi, jaga pikiran, fokus pada yang terbaik ke depan, oke. Sehingga kita bisa melihat hubungan kita dengan dia sebagai satu kejelasan. Ini sesuatu yang saya ingin pertahankan. Satu-satunya cara mempertahankan diri adalah saya selalu konsent, selalu sadar apa yang saya ucapkan, selalu sadar bahwa ucapan saya yang buruk bisa berpengaruh untuk ke depannya, oke. Mudah-mudahan informasi atau message ini bisa diterima, ya, sebagai satu katakanlah wacana bahwa kita dalam membina hubungan. Itu tidak bisa hanya salah-salahin orang, tapi kita lihat diri kita sendiri, apakah kita juga sudah memberikan yang terbaik. Ya, situasinya saat ini adalah grace. Make choice based on what your heart can live with. You receive grace after you have shown it to others. Ya, jadi ini sama gambarnya timbangan. Kita kalau mau dicintai, kita perilaku, kita perlakukan orang dengan cinta. Kalau kamu merasa diperlakukan buruk dengan orang lain, jangan-jangan dia melakukan itu karena sudah pernah menerima perlakuan buruk dari dirimu. Ini adalah tantangannya kita tidak mau tahu, kita tidak ingat-ingat lagi perilaku kita ke mereka yang membuat mereka patah hati, frustrasi, tidak percaya pada ketulusan hati kita. Solusinya adalah you are worthy. Dirimu itu pantas dicintai dan dirimu juga pantas mencintai dia. Ya, you are worthy. Kedua belah pihak worthy. Advisenya adalah remember your purpose. Ingat, bersama adalah untuk saling mencintai. Kesalahan pada diri orang, dirimu atau dia itu adalah sangat manusiawi, tapi selalu kembalikan kepada tujuan utama. You are there to love each other. Ya, as much as possible. Dan ini outcome-nya. I don't know why, ya, tapi ini hasilnya adalah mourn atau sedih. Barangkali memang sebagian ada yang merasa kehilangan orang lain. Dia harus pergi, dia harus studi ke tempat lain, dia harus bekerja. Dikatakanlah di tempat yang berbeda dengan kita. Atau dia memilih orang yang katakanlah lebih cocok dengan hatinya. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tetapi kita ambil tadi advice-nya adalah selalu kembalikan bahwa kita bertemu adalah untuk saling mencintai. Ketika kita sudah tidak bisa lagi memberi cinta yang seimbang, maka barangkali memang sudah waktunya untuk, ya itu tadi, mencari keseimbangan di tempat lain. Oke, Wenita Indra Sari disini semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Selamat menikmati.